Hei lor, kembali lagi bersama saya di channel Sesepo NFT, BK Bare Di video kali ini saya akan membuat video lanjutan dari game Visi Tank Karena banyak sekali yang tanya Bang, kira-kira dapat berapa itu selama beberapa hari setelah punya 5 ikan Di sini saya akan membuat video lanjutannya Dan kebetulan juga ada update terbaru dari game Visi Tank Update-nya itu seperti apa? Langsung kita bahas bareng-bareng di sini Sebelum kita mulai, jangan lupa join dulu komunitas di telegram Linknya ada di deskripsi Kita langsung lanjut ke pembahasannya Ini adalah penampilan dari ikan yang saya miliki Dan di sini saya punya 5 ikan ya Dilihat dari sini ada satu ikan yang kecil Ini adalah ikan yang saya miliki dari hasil breeding Teman-teman yang mengikuti video saya pasti tahu ya Kebetulan laki-laki dan ikan laki-laki memberikan produksi token yang lebih banyak daripada ikan perempuan Sekarang kita claim ya Kira-kira dari 5 ikan yang saya miliki ini dapat berapa fact token dalam waktu 1 jam Sekarang saya akan meng-claim yang kecil Kira-kira dapat berapa Lumayan ya dapatnya Kita beri makan dulu yang 1 jam Lalu kita klik yang ini Dapatnya 0,07 ya Yang ini juga 0,07 karena perempuan masih level 2 Ini laki-laki level 5 Dapatnya 0,15 ya Per jam Ini perempuan level 5 Kita claim Jadi lumayan ya Dari 5 ikan yang saya miliki ini Per jamnya saya bisa mendapatkan sekitar 0,5 sampai 0,6 fact token Jadi nanti tinggal dikali saja selama 10 jam jika memang bisa rutin Atau 12 jam Nah dari 4 hari saya rutin meng-claim ikan ini Saya menghitung sekitar 33 token ya Karena di video saya yang terakhir Yang ini teman-teman jika belum lihat bisa lihat dulu Di sini setelah breeding ada 15 fact token Dan setelah 4 hari saya memiliki sekitar 48 Itu berarti saya sudah mendapatkan 33 fact token dalam waktu 4 hari Kalau kita hitung 33 fact token x 1,77 USD Sekitar 58 USD ya Dan kalau kita lihat lagi 58 USD itu sekitar 825 ribu rupiah Atau hampir 1 juta ya Itu dalam waktu 4 hari kalau selainnya rutin meng-claim 10 hingga 12 jam Pakai makanan yang 1 jam ya Loh bang itu 1,77 itu apanya ya 1,77 ini adalah harga dari fact token Kita bisa lihat di sini Harganya 1,79 Cuma saya bulatkan jadi 1,77 Rencana tidak akan saya jual dulu ya Karena saya kumpulin minimal saya jual antara 8 sampai 10 dolar Kalau punya 100 fact token dan dijual 10 dolar Sudah bisa paling modal saya Jadi saya cukup santai saja Bang kalau saya nanya scam bagaimana? Kalau saya main game ini scam ya sudah tidak masalah ya Karena memang kembali lagi di niat awal Saya di awal sudah bilang kalau jadinya main ini juga untuk nostalgia iseng-iseng Soalnya memang jarang sekali game yang ngasih makan ikan seperti ini di dalam akuarium Nah kalaupun memang cuan ya bonus saja Dari awal saya sudah bilang kayak gitu Jadi santai saja sambil menunggu Karena memang ada update yang akan datang di game Visitek Tapi untuk pertanyaan ini sudah jelas ya Semoga bisa menjawab penasaran dolur-dolur yang menanyakan tentang hal itu Oke kita langsung lanjut ke pembahasan update-nya itu seperti apa Ini adalah penampilan dari update-an roadmap kuartal 4 2021 di game Visitek ya Dipublish jam 7 malam Dan disini dikasih tahu bocorannya ya update-annya Untuk bulan Oktober soon mungkin akhir bulan ya Akan muncul mini game Visitek Dice to Rise Saya kurang tahu ya ini seperti apa Karena masih belum ada penjelasan rinci-nya Dan kita tunggu saja gamenya Lalu di bulan November akan ada 3 game yang akan muncul sekaligus Disini ada Miss Visitek Event, Visitek Battle, dan juga Visitek World Kita tunggu saja ya update-nya nanti ini seperti apa Tapi sekali lagi disclaimer itu hanya asumsi saya Dan ini juga hanya sebatas informasi Bukan saran finansial Semoga ini bisa memberikan teman-teman referensi Dan bisa membuat pertimbangan sekali lagi Kira-kira game ini bagus nggak Kalau saya pribadi dari awal sudah bilang Game Visitek tidak saya rekomendasikan Jika dulur-dulur bermainnya fokus di ROI Karena ROI-nya cukup lama ya Dan resikonya tidak sebanding dengan ROI yang kita cari Tapi kalau memang pertimbangannya untuk nostalgia Jadi kembali lagi ke teman-teman Mainnya iseng-iseng aja Pun kalau memang menapatkan hadiah Dan kedepannya nanti bagus berarti bonus Disini bukan berarti kita fokus nostalgia Terus nggak mencari reward ya Bukan seperti itu Jadi disini kita berbicara tentang skala prioritas ya Kalau memang cari nostalgia tok Mainnya ke yang lain Kan ada game gratis yang main ikan-ikanan Disini kita bermainnya di game crypto yang play to earn Tapi dengan catatan Skala prioritas yang dulur-dulur milik itu seperti apa? Sangat berbeda jika dulur-dulur punya skala prioritas ROI Di nomor 1 kan Sama nostalgia yang di nomor 2 kan Berbeda dengan yang jika seandainya Skala prioritasnya nostalgia nomor 1 ROI ya bonus lah Itu sangat berbeda ya Dari strategi yang digunakan Lalu dari cara mengambil keputusan Sangat berbeda Jika dulur-dulur memiliki skala prioritas yang berbeda Disini saya menekankan Kira-kira dulur-dulur skala prioritasnya apa? Nostalgia kah nomor 1? Lalu ROI ini atau reward ini di nomor 2 kan karena bonus? Ataukah skala prioritasnya mencari ROI atau reward yang pertama? Lalu nostalgia di nomor 2 kan? Itu sangat berbeda sekali Jadi tidak bisa disamakan Semoga disini dulur-dulur paham Karena permain game crypto currency memiliki banyak resiko Sehingga ketika mengambil keputusan harus hati-hati Dan dalam mengambil keputusan itu sangat dibutuhkan dengan pertimbangan yang mateng ini Kira-kira alasannya apa? Kira-kira dulur-dulur niatnya apa? Nah disini sangat penting sekali ketika ingin bermain game di crypto currency Semoga disini dulur-dulur paham Dan bisa membuat kesimpulan Terutama ketika ingin mengambil keputusan harus berhati-hati ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan apabila punya pertanyaan atau request Bisa tinggalkan piring delur-dulur di kolom komentar Beli tape di bungkus koran Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax